selamat menikmati Alhamdulillahil wahidil kahar Al-azizil ghafar Assalatu wasalamu ala nuril anwar Wasiril asrar Wateriaquil agyar Wa miftahiba bil yasar Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Abdika wa rasulika An-nabiyyil ummiyi Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma'mad Pertama-tama Marilah kita meningkatkan Kualitas iman dan taqwa kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita di bulan suci Ramadhan ini Senantiasa Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita diberikan Ni'mat kesihatan Kesempatan Untuk memperbanyak Ibadah Di bulan yang mulia ini Salawat dan salam Kita curahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nabi sebagai Uswatun hasanah Panutan terbaik bagi kita Khususnya umat Islam Saudara-saudaraku Ya insyaAllah Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang berbahagia ini Kajian kita Akan membahas tentang Bahaya Orang-orang yang meninggalkan Dan menganggap Sepeleh ibadah salat Terutama Di bulan suci Ramadhan ini Banyak sekali Saudara-saudara kita Yang rajin Bahkan giat Melaksanakan Ibadah sawum Ibadah puasa Di bulan suci Ramadhan Tapi begitu Bermalas-malasannya Untuk melaksanakan Ibadah salat Padahal salat adalah Merupakan Assalatu imanuddin Salat adalah Tiang agama Pamantara kaha Pakat hadamuddin Dan barang siapa Yang meninggalkan salat Maka sesungguhnya Dia telah menghancurkan agama Saudara-saudaraku Yang insyaAllah Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menurut Syekh Imam Al-Jumu'ah Bahwa sesungguhnya Kalau ada Saudara kita yang berpuasa Tetapi tidak salat Tetap puasanya sah Tetapi tidak Maqbul Kita mengharapkan Ibadah puasa kita ini Sah dan maqbul Diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau lah nanti Kata Syekh Ali Jumu'ah Ditanya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apakah kalian telah berpuasa Mereka menjawab Kami semua berpuasa Tapi belum tentu Puasanya itu maqbul Saudara-saudaraku Yang insyaAllah Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam kitab Muka Syafatul Qulub Karya Imam Al-Ghazali Disebutkan Apa sih bahaya Atau ukubah Siksaan bagi orang yang Meninggalkan salat Lima waktu Diriwayatkan bahawa Sesungguhnya ada Seorang wanita Dari Bani Israel Ja'at ila Musa Sallallahu ala nabiyina wa alaihi wa ala sa'irin nabiyin Perempuan Bani Israel Ini datang Kepada Nabi Musa Alaihissalam Faqalat Lalu Wanita ini Bertanya Kepada Nabi Musa Alaihissalam Ya nabi Allah Adhanabtu zamban Aliman Wa katubtu ilallah Wahai nabi Allah Wahai nabi Musa Adhanabtu zamban Aliman Saya telah melakukan dosa yang amat sangat besar sekali Wa katubtu ilallah Tapi aku telah bertobat Aku telah menyesali terhadap dosa besarku ini Fada'ullaha Ayyafirali Dhanbi Wa yatuba Aliyah Maka doakanlah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wahai nabi Musa Semoga Allah Mengampuni dosaku Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menerima tobatku Faqala Laha Musa Wa ma Dambukih Lalu Nabi Musa Alaihissalam Bertanya kepada Wanita Bani Israel Tersebut Wa ma Dambuki Apa dosamu Wahai wanita Qalat Lalu wanita tersebut Menjawab Ya nabi Allah Wahai nabinya Allah Zanaitu Saya telah berzina Wa walad tuwaladan Lalu setelah berzina Aku hamil Dan aku Melahirkan Seorang anak Faqala Faqala Tahu Setelah Bayiku Janinku Lahir Faqala Tahu Lalu aku Membunuhnya Subhanallah Faqala Laha Musa Sallallahu Alaihihi Ala nabiyina Wa alaihi Sallatu Wasallam Nabi Musa Berkata Kepada Wanita Tersebut Minggir Minggir Minggat Kalau bahasa anak keren Sekarang Keluarlah Dari rumahku Minggatlah Dari hadapanku Wahai wanita Tunasusila Wahai wanita Fazina La tangzilunarun Minas Sama'ih Semoga tidak Turun Api dari langit Fatuhriku Nabi Syukmikah Lalu Membakar Kita Disebabkan Karena Perbuatan Dosamu Karena Perbuatan Hinamu Tersebut Faqarajat Min'indihi Mengkhasira Talqalbih Lalu Wanita Bani Israel Ini Minggat Keluar Tidak Berhadap Lagi Hadapan Nabi Musa Alaihissalam Dalam Keadaan Kecewa Sekali Terhadap Statement Pernyataan Nabi Musa Ketika Diusir Fa'nazala Jibril Alaihissalam Tapi Dengan Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ternyata Malaikat Jibril Datang Turun Bertemu Dengan Nabi Musa Waqala Ya Musa Lalu Jibril Berkata Wahai Musa Arabu Ta'ala Yaqulul Laka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Berkata Kepadamu Wahai Musa Lima Radat Tata Ibatah Kenapa Engkau Menulak Wanita Bani Israel Yang ingin Bertobat Tadi Apakah Kamu Belum Pernah Mendapati Seorang Wanita Yang Lebih Buruk Daripada Wanita Tersebut Wanita Bani Israel Tadi Dosanya Dia Telah Berzina Setelah Berzina Dia Melahirkan Dia Hamil Lalu Setelah Melahirkan Anaknya Lalu Anaknya Dibunuh Lagi Ketan Jibril Alayhi Salam Allah Telah Berkata Kepadamu Wahai Musa Apakah Kamu Tidak Pernah Mendapati Seseorang Yang Lebih Buruk Daripada Wanita Tersebut Ternyata Ada Orang Yang Lebih Buruk Dari Wanita Yang Berzina Lalu Melahirkan Anak Lalu Anaknya Buruk Ada Yang Lebih Buruk Kata Malaikat Jibril Lalu Nabi Musa Bertanya Wahai Jibril Siapakah Orang Yang Lebih Buruk Daripada Wanita Tersebut Yang Setelah Berzina Melahirkan Anak Lalu Anaknya Dibunuh Kala Jibril Menjawab Siapakah Mereka Mantara Kassolata Amidan Mutamidan Adalah Orang Yang Meninggalkan Salat Secara Sengaja Itulah Orang Yang Mempunyai Dosa Melebihi Dosanya Seorang Penzina Yang Mempunyai Anak Lalu Lahir Lalu Anaknya Dibunuh Saudara Saudaraku Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Marilah Kita Di bulan Sesi Ramadhan Ini Senantiasa Istiqamah Al-Istiqamah Tujlibu Al-Faqoramah Konsisten Karena konsisten Istiqamah Akan mendatangkan Seribu Kemuliaan Janganlah Janganlah Kita Sampai Meninggalkan Ibadah Salat Yang Merupakan Ibadah Yang sangat Vital Yang sangat Urgen Dalam Agama Karena Diumpamakan Oleh Rasulullah Bahwa Ibadah Salat Dalam Agama Seperti Posisi Kepala Manusia Dalam Jasad Kita Ini Saudara Saudaraku Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Waqala Aidan Ru'ya Amba'ad Salaf Ada Juga Suatu Riwayat Dari Sebahagian Ulama Salaf Annahu Dufina Ukhtan Lahu Matat Fasakata Minhu Kisun Fihimal Fikabriha Bahwa Sesungguhnya Ada Seseorang Yang Mempunyai Saudari Perempuan Ketika Saudari Perempuan Dia Telah Mati Lalu Dikubur Saudara Laki Lakinya Ini Pergi Kekuburan Ikut Menguburkan Saudari Perempuannya Yang Telah Meninggal Namun Apa Yang Terjadi Kantongan Atau Dompet Yang Di Dalamnya Terisi Uang Tiba Tiba Terjatuh Dan Kebetulan Jatuhnya Pas Di Tempat Kuburan Saudarinya Yang Telah Meninggal Tersebut Tapi Dia Tidak Merasakan Bahwa Dompet Yang Ada Isi Harta Benda Uangnya Dia Tidak Rasakan Sampai Semua Orang Telah Insoraf Telah Kembali Ke rumahnya Masing-masing Kemudian Dia Teringat Bahwa Dompet Saya Ini Tadi Terjatuh Di Pemakaman Saudariku Lalu Apa Yang Terjadi Lalu Dia Menggali Kuburan Saudarinya Tadi Lalu Dia Mendapati Kuburan Setelah Digali Untuk Mencari Dompet Untuk Mencari Case Tadi Ternyata Kuburan Saudarinya Menyala Api Faraddat Turabu Alayha Lalu Dia Kembalikan Lagi Turabu Alayha Dia Kembalikan Lagi Tanah Yang Pernah Dia Gali Lalu Dia Kembali Menghadap Berjumpa Dengan Ibunya Coba Coba Informasikan Apa Aktifitas Pekerjaan Saudariku Sewaktu Dia Hidup Di Dunia Ini Kenapa Apa Pertanyaan Tentang Saudarimu Wahai Ibuku Ra'aitu Qabraha Yashda'ilu Alayha Naran Saya Melihat Kuburan Saudariku Itu Menyala Api Kualah Sabakat Wa Kualat Siya Waladhi Lalu Sang Ibu Ini Menangis Ya Waladhi Wahai Anakku Kanat Uktuka Tahawuna Bis Solatih Dulu Saudari Perempuanmu Menganggap Enteng Menganggap Sepela Ibadah Solat Lalu Dia Menanggukan Solat Sampai Lewat Waktunya Ini Adalah Orang Yang Menanggukan Ibadah Solat Dari Waktunya Lalu Bagaimana Kata Imam Al-Ghazali Tentang Kondisi Keadaan Orang Yang Memang Tidak Pernah Melaksanakan Solat Saudara-saudaraku Yang InsyaAllah Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fa Nas'al Allah Ta'ala Ayyu'inana Alal Muhafadzati Alayha Marilah Kita Berdoa Kepada Allah Semoga Allah Senantiasa Menolong Kita Dan Agar Kita Senantiasa Menjaga Ibadah Solat Terutama Di Bulan Suci Sempat Saya Sampaikan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Kurang Dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terutama